Bendang merah larangan ekspor nikel era Jokowi. IML turun tangan. Saya ingin menjelaskan satu persatu terhadap sanggahan dari pemikiran IML. Bahwa pemikiran dia ini keliru besar. Dari mana dia menaruhi? Tahu gak, dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Jadi kalau ada siapapun yang mencoba untuk mengatakan hilirisasi, itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikiran ada apa di balik itu. Presiden RI Jokowi Dodo atau Jokowi memang memiliki ambisi besar untuk memutus kebiasaan kegiatan ekspor mineral mentah yang mana dilakukan sejak penjajahan Belanda atau zaman VOC. Kerja nyata itu salah satunya dengan mengembangkan hilirisasi pertambangan di dalam negeri dan juga menjual hasil pertambangan bernilai tambah. Dan benar saja, banyak pihak kelimpungan atas keputusan berani Jokowi ini yang pada akhirnya digugat oleh Uni Eropa pada Organisasi Pendagangan Dunia atau WTO. Dan Indonesia harus menelan pil kenyataan baik karena kekalahan pada gugatan tersebut di tahun 2022 lalu. Meski demikian, Indonesia tak tinggal diam begitu saja. Indonesia tidak begitu saja menerima kekalahan dalam gugatan WTO atas penyetopan ekspor nikel ini. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan terus mengajukan banding atas gugatan tersebut. Dengan begitu, Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara yang besar harus diikuti oleh nyali yang besar pula. Dia mengatakan Indonesia harus berani melawan gugatan-gugatan demi kepentingan negaranya. Namun begitulah perjuangan. Amat berat dan butuh komitmen yang kuat. Belum selesai perjuangan Indonesia di WTO urusan nikel, kini giliran IMF ikut-ikutan. Dana Moneter Internasional atau IMF ikut meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komunitas yang lain. IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengatakan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain. Oleh sebab itulah, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengedai biaya dan manfaat dari hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral yang lain. Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat yakni untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Namun fakta lain disampaikan oleh Menteri BKPM Balilah Adalia. Ia menjelaskan, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu ini telah berhasil menguntungkan hingga 30 miliar USD atau setara 450 triliun rupiah untuk Indonesia. Dimana kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel ini juga telah berdampak positif pada perekonomian dalam negeri. Bahkan dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan dengan 25 bulan berturut-turut Indonesia selalu mengalami surplus. Khususnya dengan China, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia yang terjadi perbaikan neraca perdagangan. Dimana pada 2018, neraca dagang RI dengan China defisit sebesar 18,4 miliar USD. Namun seiring dengan penerapan hilirisasi, defisit neraca perdagangan RI dengan China turun mencapai 1,6 miliar USD pada 2022 lalu. Bahkan menjadi surplus sebesar 1,2 miliar USD pada kuartal 1-2023 ini. Untuk itu, Menko Barfes Luhut Binsar Panjaitan berencana untuk menyambangi dana moneter internasional atau IMF untuk membahas permintaan ini yakni agar Indonesia mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel. Dalam hal ini, juru bicara Menko Barfes Jody Bahardi mengatakan Menko Luhut akan bertemu dengan managing director IMF sekitar akhir Juli atau awal Agustus mendatang untuk menjelaskan visi Indonesia terkait hilirisasi. Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmen untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan progresif yang melibatkan semua lapisan masyarakat tanah air. Jody menggarisbawahi bahwa konsep hilirisasi tidak hanya mencakup proses peningkatan nilai tambah tapi juga tahapan hingga daun ulang yang merupakan bagian integral dari upaya Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan juga menekankan pentingnya keberlanjutan. Jody menjelaskan bahwa langkah ini selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diuntuk keberlanjutan dan kemakmuran rakyat. Sementara itu tidak hanya dari pemangku kepentingan gelombang protes juga datang dari para pengusaha di mana himpunan pengusaha muda Indonesia atau HIPMI mendukung penuh keputusan yang mana Indonesia dengan tegas menolak imbauan dari IMF ini. Ketua Bidang Maritim Kelautan dan Perikanan Badan Pengurus Pusat HIPMI Fatul Nugroho mengatakan kebijakan hilirisasi yang dijalankan Presiden Jokowi merupakan keputusan baik dan menguntungkan Indonesia. Menurutnya pemerintah harus berani dan siap menghadapi sejumlah pihak asing yang kontra dengan kebijakan tersebut. Fatul Antaus berpesan agar pemerintah tetap pada pendiriannya dan tak gentar dengan manuver yang dilakukan oleh pihak-pihak asing. Fatul pun menyampaikan lembaga sekelas IMF diminta untuk bersikap objektif seperti analisa dan menghitung biaya serta keuntungan dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan hanya mementingkan negara lain saja. Menurutnya selama ini telah terjadi defisit neraca perdagangan yang cukup besar antara Indonesia dan negara pengimpor nikel khususnya Cina. Dan terbukti dengan adanya hilirisasi neraca perdagangan Indonesia mengalami perbaikan selama 25 bulan berturut-turut bahkan mengalami surplus dengan Cina pada kuartal 1 2023 ini.